Rusia sempat meminta agar PBB membuka mata terkait serangan drone Ukraina ke Jembatan Crimea. Selesai ultimatum tersebut, beberapa negara menyatakan kemarahannya kepada serangan teroris Ukraina. Bahkan kemarahan itu diluapkan di salah-salah pertemuan PBB. Fakta tersebut disampaikan oleh Wakil Permanen Pertama Rusia, Dmitry Poliansky. Ia mengatakan beberapa negara PBB tidak terkejut dengan aksi yang dilakukan Ukraina. Bahkan beberapa di antara negara PBB marah terhadap serangan tersebut. Masalahnya mereka menganggap Jembatan Crimea merupakan infrastruktur yang penting. Sehingga Jembatan tersebut menjadi salah satu fasilitas yang kerap digunakan oleh banyak orang. Lebih serangan tersebut mengakibatkan dua orang tewas. Negara PBB menyebut korban merupakan orang-orang yang tak bersalah. Bahkan keberadaan mereka jauh dari lokasi zona pertempuran aktif. Namun mereka harus tewas lantaran terkena serangan teroris Ukraina. Diketahui sebelumnya, Ukraina mengakui bahwa dirinya merupakan pelaku penyerangan Jembatan Crimea. Serangan tersebut mengakibatkan suami istri meninggal. Sementara putri mereka yang berusia 14 tahun terluka dan kini dirawat di rumah sakit. Selesai serangan tersebut, Rusia meminta agar dunia mulai berpikir kembali terkait siapa pelaku teroris yang sebenarnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!